Baik, selamat malam, Ibu, Bapak, beserta PPG 3. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Yuditya Putra, Ibu, Bapak, dan Pak Gofur di sini. Selamat malam Pak Gofur. Selamat. Ibu, Bapak yang selama ini mendampingi di balik layar ada Pak Gofur dan saya. Akhirnya malam ini bisa bertemu, Alhamdulillah. Nah, agenda kita malam hari ini itu untuk melakukan simulasi ujian komprehensif esok. Begitu ya Pak Gofur. Jadi untuk memperlancar simulasi ini diadakan, karena kita menggunakan Zoom ya Ibu, Bapak sekalian. Biasanya kita itu pakai Google Meet malam ini atau besok itu kita menggunakan Zoom. Insya Allah teman-teman di sini sudah familiar dengan Zoom, tapi tidak ada salahnya ya kalau kita untuk melakukan simulasi agar besok kita semua diberi kelancaran. Nah, untuk itu teman-teman mohon bisa merinim, melakukan ganti nama di akun Zoom-nya. Namanya itu diawali dengan nama kelompoknya dulu. Semisal Bu Hardina itu di kelompok B. Jadi ditulis B, TK2, Hardina Devi. Begitu ya. Jadi itu untuk memudahkan esok hari juga seperti itu di dalam pelaksanaan Zoom gitu ya. Nah, kalau yang sudah terlanjur masuk, tidak renim bagaimana Pak? Nah, itu di renim saja sekarang ya. Teman-teman renim saja sekarang. Nama formatnya itu kelompok dulu. Jadi kalau kelompok B, B, TK2, B, TK2, kemudian nama C, underscore TK1, underscore Titi Indarti. Nah, berarti itu kelompok C di TK1 atas nama Ibu Titi Indarti. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Formatnya ganti lagi Pak berarti. Tadi katanya nama dulu. Nama kelompok dulu. Ingong ini. Nama kelompok dulu. Contohnya Pak Yudit di grup tadi. Tepat Pak, diulang lagi Pak. Ulang lagi Pak. Baik. Kalau yang Zoom, kalau yang Zoom itu kelompok dulu. Sebentar, saya mute all dulu ya. Saya mute all dulu ya teman-teman. Yang saya WA tadi, khususnya TK2, itu RPH-nya. Kalau yang Zoom-nya kelompoknya dulu. Kalau RPH-nya itu nama dulu. Tadi sudah jelas tadi saya di grup. Mohon untuk, sebentar saya juga jangan-jangan salah tulis ya. Oh enggak ya. Dengan format nama peserta, kelas, kelompok. Itu yang RPH. Kalau yang Zoom, itu kelasnya dulu. Maaf-maaf salah. Kelompok dulu, kelasnya baru nama. Itu Ibu Titik sudah betul itu. Ibu Hardina juga sudah betul. Jadi B underscore TK2 Hardina Devi. A TK2 Agustina. Itu untuk Zoom-nya. Jadi besok kita itu akan seperti ini. Ibu Bapak semua. Kita kumpul, ini namanya main session. Kita berkumpul di jam yang sudah ditentukan. Nanti satu persatu akan dipanggil masuk ke breakout room. Untuk memudahkan kami di helpdesk, Pak Hofer dan saya, untuk memanggil atau memasukkan nama teman-teman semua. mohon untuk memberikan kelompoknya dulu, baru kelasnya, baru namanya. Begitu ya. Jadi ini contoh sudah betul. Ini Ibu Sekar Ningrum. Ini belum merenam nama. Ibu Fitri Utami. Halo Ibu. Ibu Kusnur Rovia. Ibu Aminatus. Ibu Dewi Sofia dan lain-lain. Masih belum merenam. Tidak apa-apa. Tapi kalau belum merenam sekarang tidak apa-apa. Kita simulasi saja hari ini. Besok upayakan teman-teman sudah formatnya seperti itu. B, TK2, Ndul. Silakan. Siapa, Pak? Yang diunggah di LMS, itu RPP-nya jadi satu atau sendiri-sendiri? TK1 ya, Pak? Saya, TK1, kelompok C. TK1, kelompok C. Pak Gover, itu di TK1 sendiri-sendiri ya, Pak? Iya. RPP-nya itu? RPP-nya kan ada dua, Pak, ya. Dosen 1 dan dosen 2. Jadi RPP-nya mau dipisah ya, Pak? Seperti yang... Iya. Maksudnya gitu, RPP-nya itu kan yang diunggah itu kan tiga. Itu dijadikan satu file atau sendiri-sendiri. Kalau yang diunggah di Google apa? Google apa tadi? Google Drive, Pak. Yang di Google Drive itu kan sendiri-sendiri. Maksudnya RPP-nya kan tidak jadi satu file. Itu yang di LMS itu jadi satu file? Apa sendiri-sendiri juga? Kemarin itu infonya, RPP itu kan ada tiga ya, Pak? Iya. Ini ada tiga. Yang pertama saya sudah dicuat untuk di teaching. Jadi tidak usah diunggah lagi. Kan sudah di-upload itu. Oh, yang untuk ke teaching itu enggak usah diunggah. Yang juga cukup dua. Yang belum dibuat ke teaching. Jadi nanti dua itu dianggap sendiri-sendiri, Pak. Kan dia lemas ada dua. Dosen 1 dan dosen 2. Mau di sendiri-sendiri. Kan nomor abonnya. Terus juga bergerak juga. Komentar juga kan ada dosen 1 dan dosen 2. Nah itu sendiri-sendiri kan. Nanti penguji dosen itu kan ada dua. Nanti mereka RPP 1, RPP 2, terserah mereka mau media mana. Pak, mohon izin. Kan kita RPP yang peer teaching kan ada revisi. Nah, kita mau coba untuk upload lagi. Untuk yang hasil terakhir revisi itu bisa enggak? Jadi kita uploadnya tiga gitu, Pak. Iya, seharusnya kan tiga seharusnya. Sama yang hasil revisi setelah per teaching. Oke, boleh saya lanjut ya teman-teman. Bapak-Ibu semua, untuk RPP dan filenya sudah ada di Google Drive. Apabila ada teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum bisa upload di LMS, memang info dari Pak Gover dan teman-teman tadi, ada beberapa trouble. Misal kegiatannya belum tercetak, mohon dicermati kembali yang atas-atasnya, siapa tahu ada yang belum tercetak. Kalau sudah tercetak semua, tapi juga masih belum terupload di LMS, backup-nya mungkin teman-teman bisa lewat Google Drive. Itu solusi terakhirnya. Nanti Pak Gover dan saya akan mendistribusikan ke dosen masing-masing. Begitu ya Pak Gover? Maaf diulangi, untuk RPP yang diunggah itu untuk filenya dinamakan seperti apa? Pertama, nama RPP-nya atau nama kita? Kalau itu TK2 dan TK1 mungkin berbeda, Pak. Kalau saya di TK2, itu nama peserta, kelas, dan kelompoknya. Baru boleh diberi nama RPP-nya seperti apa? Pak Gover, gimana Pak Gover? Untuk TK1, silakan dikasih nama kelompoknya. Terus nomor urutnya. Bentar, bentar. Biar-biar nggak nganuh. Kelompoknya dulu ya, Pak. Kelompoknya dulu. Nomor urutnya. Nomor urut absen untuk ujiannya itu, Pak. Kan nanti dipanggilnya pengulian pertama. Oke. Terus? Nama-namanya, Pak. Namanya Ibu yang pesertanya ini. Yang diuji. Beritahu saja. Oh, berarti yang pertama, yang untuk yang RPP file-nya ya, itu ya. Kelompoknya, kan kalau misalnya kelompok A, berarti A, B, C, gitu, Nge. Terus kemudian nomor urut peserta ujian, baru nama kita, nama mahasiswanya, gitu. Nge, pun. Sampun, terima kasih. Oke. Itu file-nya dalam bentuk PDF, Nge, Pak, Nge? Silakan, bisa PDF. Bisa Word, bisa PDF, Pak. Kalau sarannya dari tadi Ibu Busri sama guru Pamong, itu lebih baik PDF supaya tidak merusak, apa itu namanya? Tatanan. Takutnya nanti kalau beda laptop, beda ininya, nanti tatanannya bisa rusak seperti itu. Boleh, boleh, Bapak, boleh. Yang memudahkan teman-teman saja seperti apa, gitu. Karena di file itu menerima PDF dan Word. Begitu ya. Jadi, bebas saja. Baik, saya lanjutkan ke agenda berikutnya, teman-teman. Setelah ini sudah merenam ya, semuanya sudah direnam. Tinggal Bu Aisyah, Bu Laila, Bu Sitin, dan lain-lain ya. Tolong nanti bisa direnam kembali. Nanti akan ada pemberitahuan. Seperti saya contohkan simulasi ini adalah di kelompok TK2. Ini adalah jadwalnya begini ya. Mungkin sudah tayang semua di layar. Ada tiga kelompok. Kelompok A, B, dan C. Kelompok A itu diuji oleh dua dosen. Yaitu Pak Usep dan Pak Eka Pramono. Begitu juga yang B, Bu Retno, Bu Elin, C, Bu Huri, dan Pak Ahmad Samawi. Nanti, teman-teman, semua berkumpul di main session yang sama. Jadi seperti ini, kita kumpul semua. Tapi terpisah kelas ya, Ibu Bapak ya. TK1 sendiri, TK2 sendiri. TK2 berkumpul semua di satu link yang disediakan Pak saya. Yang TK1 di link disediakan oleh Pak Gofur. Kemudian nanti akan dipanggil oleh Pak Gofur. Semisal, Pak siapa tadi? Pak siapa tadi, Pak? Saya ini. Pak Supardi, nanti akan dipanggil. Pak Supardi, silakan masuk ke breakout room. Nomor kelompok A. Nanti Pak Supardi langsung bisa masuk, di layarnya muncul seperti itu. Nanti akan kita simulasikan ya, Pak. Maaf, Pak. Bisa, bisa. Itu sebentar. Pak Gofur. Bapak, kalau RPP-nya cuma dikasih kelompok, kemudian nomor urut, dan nama, itu untuk mengetahui RPP 123 itu kita nggak tahu, Bapak. Iya. Yang di folder Google Drive kan ada namanya, Pak, dosen 1 atau dosen 2, gitu ya, Pak. Iya. Nah, biasa yang di folder dosen 1, ya, RPP 1 nggak apa-apa, Pak, dimasukkan situ. RPP 2 dimasukkan di folder dosen 2, Pak. Apa dikasih kelompok urut, nama lagi nggak apa-apa, Pak. RPP ke-1 atau ke-2, gitu. Nah, berarti kan di belakangnya nama ditambahi RPP 1, RPP 2, gitu, supaya tahu. Oh, iya. Silahkan, Pak. Terima kasih. Ninsewu, Pak. Halo. Oke, silahkan, Bu. Silahkan. Punya saya tadi yang sudah saya upload untuk penguji, itu tidak saya sertakan nomor urut, Pak. Cuma nama kelompok, nama mahasiswa, seperti itu, RPP, seperti itu. Tidak ada nomor urutnya, RPP pun. TK 1, TK 2, Ibu. TK 1. TK 1. Iya, Pak Goffur. Iya, kalau sudah terlambur di-upload, nggak apa-apa, Bu. Yang penting di-upload drive-nya, nanti. Oh, iya. Buat panduan dosennya, langsung dilihat tampilannya. Kalau di-upload kan itu untuk keperluan LFS, itu kan memang diminta. Kalau yang diuji, nanti akan lewat ke-upload drive itu saja yang diuntamakan. Pak, tadi yang sudah yang di Google Drive tadi, Pak. Kalau Drive bisa dilupakan, namanya di-upload kanan, di-relih pesan. Oh, ngetan. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih. Sudah masuk, sudah kembali. Pak, kalau breakout itu besok, biasanya kita langsung menuju sendiri ke ruangannya. Apa diarahkan sama ini? Diarahkan sama HBDES atau Pak Gopur? Nanti akan diarahkan, Pak. Karena satu persatu. Oh yaudah. Karena satu persatu. Jadi nanti begini ya. Jadi nanti itu semacam, kami mengikuti dosennya ya, Ibu Bapak semua, mengikuti dosennya seperti ini. Ini di layar ada nomor satu Bu Dewi Karsilah Rusniati. Kalau kami ingin mudah, Pak Gopur dan saya itu ya nomor urut satu, silakan masuk. Silakan masuk ke breakout room kelompok A, breakout room ruang A, yang di situ sudah ada Pak Usep dan Pak Eka. Tapi kadang-kadang dosen itu inginnya mulai dari nomor sebelas dulu. Jadi bersiap saja, belum tentu yang nomor satu yang duluan. Begitu ya, Ibu Bapak untuk besok. Berarti besok itu tidak urut. Ada kemungkinan, Pak. Jadi saya antisipasi dulu. Nanti teman-teman komplain. Loh, kok saya nomor ini duluan? Bersiap saja ya. Tergantung dosennya. Di ruang penguji seperti apa. Siap-siap, Ibu-Ibu. Inginnya sih kami urut saja nomor satu, Bu Dewi di kelompok A. Pak? Ya, Bu. Silakan. Tadi kayaknya yang di jadwal itu sudah ada jamnya, Pak, kayaknya. Oh, kalau di TK1, Ibu? Iya. Saya mengikuti di TK1, mengikuti Pak Govor. Kalau yang di TK2 nanti skimnya berbeda mungkin, Ibu. Oh, gitu, Ingin. Yang jelas ketika nanti dipanggil, Ibu harus sudah ready masuk breakout room-nya. Tadi yang di kelompok saya sudah ada jadwalnya, jam sekian, nomor sekian, seperti itu. Oh, luar biasa. Nah, itu mantap. Kalau di TK1, di TK2 selalu ada deg-degannya ini. Ya, ada Bu Ketua Kawasan. Ya Allah, saya mau yang TK2. Kenapa harus deg-deg. Ada deg-degannya ya. Siap-siap, harus siap. Biar ada ceritanya, Ibu, Bapak semua. Kalau begini nanti yang nomor 11 masih bisa. Eh, tapi kalau di TK2 dimulai jam 8 ya. TK1 dimulai jam 7. Jam 7. Jam 7 ya. Lebih awal, nggak apa-apa. Jadi begitu, guys. Nah, kami nanti akan memasukkan berdasarkan panggilan. Jadi, kalau di Pak Kofor sudah ada, malah lebih mudah. Kalau di saya kan masih sampai hari ini, belum ada info. Jadi, mungkin bisa berurutan dari angka 1 dulu, bisa nomor 11 dulu di kelompok A. Begitu juga kelompok B, bisa nomor 2-3 dulu atau di tengah-tengah. Tergantung dari dosen yang menguji di dalam ruangan. Pak Yudit mohon dipanggilkan Ibu Lulu, maka Ibu Lulu harus siap. Ibu Lulu harus siap. Begitu. Jadi, seperti itu. Ya, mungkin teknisnya besok lebih ringkas dan simple. Tapi siap-siap saja teman-teman di TK2. Pemberitahannya lewat group ya, Pak, nanti? Lewat main session, Ibu. Ini, Ibu. Lewat ini, Ibu. Nanti langsung, nanti. Jadi, jeneng-jeneng nanti nggak boleh kemana-mana. Harus stay di sini. Iya, begitu. Nanti di main session ini. Ini saya coba buka untuk breakout room. Nanti otomatis di layar Ibu Bapak semua akan muncul. Seperti Pak Subardi tadi, nggak sengaja saya masukkan di C langsung ini. Nah, ini saya coba buka lagi. Pak Gover, saya buka ya ini breakout-nya ya, Pak. Oke. Yang saya masukkan itu berarti yang sudah merename namanya. Silahkan. Belum bisa rename. Oh, belum bisa rename. Kalau belum bisa rename, biasanya awal masuk Zoom itu, Ibu harus ini, Ibu ya. Ganti nama ya? Ganti nama dulu. Gitu. Kalau sudah terlanjur bagaimana, Pak? Lock out dulu nggak apa-apa. Nanti masuk kembali. Nah, ini saya sudah coba masukkan beberapa teman-teman di room masing-masing. Kalau yang B ditulisannya, maka masuk di B. Yang A masuk di A. Yang C masuk di C. Gitu ya. Ini hanya simulasi, Ibu Bapak, semua. Jadi mungkin tidak semua masuk di breakout room. Prinsipnya sama, tapi. Nah, ini sudah masuk beberapa. Sudah berkurang di layar kita. Pak, saya keluar dulu boleh ini, Pak? Monggo, silakan. Pintu keluarnya tahu ya, Bu? Nggak. Pocok kiri, Bu. Pocok kiri yang belakang. Yang mana, Pak? Ada silang? Pocok kanan bawah, Bu. Ada tulisannya N. Oke, sudah. Pocok kanan bawah. Ini malah kabarnya teman-teman. Nggak ada di tempat saya ini. Upaya kan menggunakan ini ya, laptop ya. Jangan HP ya. Ini juga laptop, Pak. Tapi nggak tahu ini kok nggak muncul ya. Saya kapis. Sebentar, Bu. Nanti bisa di share screen. Ini saya masukkan dulu, teman-teman. Nah, ini ada yang tersisa di main session. Ini berarti yang belum merename namanya. Iya, sayang. Silakan. Nah, ini saya akan coba masuk di ruang-ruangan. Pak Gopur, saya masuk ya, Pak? Ini ke ruang-ruang ya, Pak? Iya, Pak. Monggo. Saya juga coba masuk. Dinti Fatona, ruang A. Oke. Monggo, Ibu. Ini yang main session. Jadi, ini main session. Ini yang utama, ruang tunggu. Ibaratnya begitu deh ya. Ini ruang tunggu. Jadi, Ibu Bapak sembari menunggu giliran panggilan, bisa mempersiapkan segala sesuatunya dulu di sini. Oh, ini sudah mengganti. Sebentar, saya belum. Maaf, Pak Gopur. Berarti besok itu langsung ya dari jam 7 sampai selesai ya. Kita mantengi di Zoom ini ya. Sepertinya kalau yang sudah selesai, boleh ninggalkan kok, Pak. Oh, gitu. Maksudnya gitu, kita awal masuk itu loh. Berarti dari jam 7 pagi ya, kita harus, apa itu namanya, di layar ini ya. Di laptop. Iya. TK1 ya, Pak? Pokoknya kita belum tampil, kita tetap harus di sini atau kita, apa ya, maksudnya gitu, kan tadi kan kalau di TK1 itu kan ada jadwalnya. Apa kita mengikuti jadwal kalau mau masuk gitu, atau gimana? Pak Parti nanti mungkin bisa koordinasi dengan di grup TK1 ya, gitu ya. Rules-nya seperti apa enggak, gitu. Tadi Pak Gopur saya bilang itu, apa itu namanya? Sesuai jam. Sesuai jadwal enggak. Kalau misalnya kita jadwalnya itu, kayak saya ya, saya kan nomor 7 jadwalnya itu jam 1 setelah istirahat. Itu saya nanti enggak apa-apa boleh masuk jam 11 siang, gitu. Oke, Pak. Kalau memang sudah ada jamnya yang seperti itu, intervalnya itu besar begitu, Pak ya. Ya, monggo jam 11 boleh masuk. Tapi kalau saran saya yang intervalnya pendek, misal nomor urut 3, kemudian jam 10, itu ya standby-nya lebih awal begitu, Pak. Terus tadi juga Pak Gopur bilang untuk... Ini Pak Gopur, saya izin untuk masuk room dulu ya. Ini ada Pak Gopur untuk TK1 boleh. Saya tak masuk room A dulu. Pak Gopur. Ya, monggo. Masuk tadi. Saya tadi kan sempat itu nanya penjenengan. Karena besok itu kan saya ada kegiatan, terus kemudian kan jenengan bilang, saya itu kan masuk di urutan yang nomor 7. Cuma kan nanti tergantung dosennya. Kalau misalnya sinyalnya dari terserta itu bermasalah, itu kita bisa maju jamnya gitu, Nge. Kalau dosennya memang... Apa? Yang nomor 1, 2 selesai lebih cepat ya. Yang belakang yang nomor 7 bisa maju jamnya. Bisa jam 10 atau jam 11. Berarti enggak tergantung durasi, Nge. Durasinya kan kalau dihitungkan, durasi diestimasikan 50 menit. Maksimal 50 menit. Kalau minimalnya 30 menit, Pak Gopur. Oh, gitu. Berarti ini saya untuk besok ini itu ya, tetap harus ngikutin dari awal ya, dari pagi ya. Ya, nanti kalau sudah waktunya main, kami panggil juga, Pak, di grup. Di grup ini ya, di grup WA ya. W, A, Nge. Oh, nanti kami panggil untuk persiapan. Jadi minimal ada dua atau orang dua atau satu atau dua orang yang persiapan. Jadi langsung masuk tidak usah kuku gitu, Pak, kalau pas. Oh, iya, iya, iya. Kalau semua enggak usahkan semua, enggak apa-apa. Berarti untuk ibu-ibu yang jadwalnya pagi, yang diurutan nomor 1 sampai 6 ya, Pak, ya? Itu harus sudah siap pagi ya, Bu, ya? Sudah siap masuk di Zoom. Maksudnya sudah masuk di Zoom untuk menunggu giliran ditanggil. Pak, untuk itunya diulangi, minta tolong, Pak, untuk nama filenya, mohon maaf tadi terpentau suaranya. Terima kasih, Pak. Ibu-ibunya di TK berapa? Bola ini? Ke B, Pak, 1. TK 1, ya? TK 1 tadi, berdasarkan saran teman-teman, dikasih nama kelompok, terus nomor urut, terus nama lengkap dan RPP 1 atau RPP 2. Saya tuliskan di chat, ya, Bu, ya? Nama kelompok, Bu, Laili. Misalnya kalau kelompok C, berarti C nomor urutnya berapa, kemudian nama lengkap, baru diakhiri dengan RPP 1 atau RPP 2. Seperti yang di chat, Bu. Ini tadi kesepakatan yang diunggah, RPP 1, 2, 3 apa RPP yang selain digunakan untuk free teaching, ya? Ya, kesepakatannya tadi yang untuk di Google Drive, kan tadi ada yang saran untuk yang free teaching di-upload juga. Ya, dibuatkan folder sendiri nanti untuk free teaching. Jadi yang di-upload itu yang RPP 1, untuk bisa cabur, RPP 2, terus folder 1 lagi untuk RPP revisi free teaching, gitu, Bu. Nanti saya buatkan folder lagi satu. Dengan kasih nama sesuai yang di chat ini, ya, Bu, ya? Chatnya kan ada nama kelompok, nomor urut pas ujiannya, terus nama lengkap. Terus, makanya dikasih RPP, apa, free teaching, revisi, gitu, apa, Bu. Ngasih namanya di file apa di dalam RPP, ya, Bu? Di luar, Bu. Kan biasanya di... Pas ngapin itu kan ada file-nya, terus di klik kanan, relay, gitu aja, Bu. Oh, iya, Bapak-Ibu, apa sudah ada yang bisa upload ke LMS untuk RPP-nya? Saya belum, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah, ya. Lumpa, gantirin di majangnya berapa tadi? Belum. Yang sudah di TK berapa, Bu? TK 1 atau TK 2? TK 1, Pak. TK 1. Sudah bisa, ya, Bu, ya? Ya, sudah bisa. Itu yang di Google Drive apa, ya? Di LMS? Di LMS sama Google Drive, Pak. Semua sudah. Nanti sudah. Sudah centang semua. Oke, oke. Nanti yang lain mau, Pak, sebelum jam 9, ya. Nanti jam 9 kami kirim ke dosen masing-masing biar dipelajari. Tadi saya ngirim yang ke LMS itu 1 sampai 3 RPPH, Pak. Terus yang saya kirim di Drive, LMS 1, 2 yang selain per-teaching. Nanti saya saya cek juga, Bu, yang di Google Drive. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak-Ibu? Karena saya belum unggah di LMS, jadi belum tahu, ya. Nanti yang diunggah itu 1-1 apa langsung 3-3-nya, gitu? Kalau di LMS ini, sebentar ya, saya share screen, ya. share screen, LMS. Nah, disini kan ada, ini, disini ada uji komprehensif 1, uji komprehensif dosen 1, dan ada uji komprehensif dosen 2. Nanti silakan, Bapak-Ibu, bisa upload RPP 1 di dosen 1, RPP 2 di dosen 2, seperti itu. Halo, yang RPP 3? RPP 3 khusus di Google Drive saja, Bu. Untuk ragisi peer-peaching, monggo kamu berikan folder sendiri untuk peer-peaching. Ini saya buka lagi. mau nanti RPP-nya dimasukkan di folder-nya ini, Bu, ya. Sudah ada folder-nya sendiri-sendiri. RPP di dosen 1. Masa 1, angkup saja ini nanti. RPP 1. Masa, wajib dulu biar bisa. penguji 2, diganti namanya saya jadah. Saya boleh juga RPP itu. RPP 1. Masa 1. Masa 2. nanti kalau ingin masukkan tinggal dibuka dua kali gini Bu langsung di-upload lewat baru ini ini bisa atau langsung di-trap file-nya di mana nanti sini ada contohnya namanya ini tinggal diklik open kalau mau kasih nama bisa disini dikasih nama nomor C nomor urut nomor 7 Pak Supadi ini aja biar kalau dosennya ngecek biar urut ini enak bukacanya ya itu aja ya Bu ya monggo yang ini mohon Bu Ilah dimasukkan defaultnya masing-masing Bu Istia ini mau dimasukkan ke term-foldernya masing-masing sesuai dengan rpb-nya itu yang lewat Google Drive ya Pak sesuai ini Bu kan disini ada Ibu tinggal masukkan disini ya sudah tinggal upload disini dosen jadi nggak bisa buka bisa mesin biasanya melihat di poin 4.2an itu juga enggak ada ekstri sempa mungkin ada yang belum tercentang mungkin disini sudah tercentang tapi tidak ada jika tidak bisa keluar kalau bisa menemani keluar sampai sini Hai cepat ditanyakan ke temen-temen yang sudah tapi ada yang sudah kalau belum bisa sementara kita masukkan Bisa-bisa terbuka Pak 4.2a bisa terbuka tapi tidak ada pilihan iya tidak ada hanya komentar saja begitu Pak saya masuk tadi yang sudah bisa atas nama siapa Bu saya tadi bisa Pak atas nama Annie Sampun Pak Gofur ruang meeting aman terkendali yang break outnya A, B, C gitu sedang mencoba untuk share screen in case atau jaga-jaga dosen atau penguji itu meminta ibu bapak untuk share screen semacam materi atau tugas dan lain-lain ini tadi masih ada masalah yang upload belum bisa di LMS itu Pak nah itu Pak itu kan belum ketemu ya belum saya juga dan Pak Gofur cari tahu dari tadi ibu bapak makanya Pak Gofur inisiatif tadi di Google Drive begitu dulu sementara kalau di pecahkan malam ini bisa kasihan Pak Gofur ini besok pagi jam 7 ya Pak oh ini ada yang sudah merename coba saya masukkan ke break out ya kalau ini ya sebentar saya akan coba masukkan kalau yang sudah rename di tempat saya kok gak ada tulisan rename-nya ya Pak ibu berarti masuknya tadi harus di rename dulu gitu bisa sekarang bisa ini dulu Bu apa live meeting dulu kemudian masuk lagi kemudian ibu pemberi nama sesuai format tadi nah ini saya coba masukkan beberapa ibu Yanuar ini oke sebentar Pak Yanuar saya masukkan C ibu Faridatul Oktavia itu di TK formatnya tadi gimana Pak? kelompoknya dulu Bu B, TK, 2, kemudian nama kelompoknya terus? kelompoknya kemudian kelasnya TK 1 atau TK 2 kemudian namanya nah ini saya coba Ibu Dewi Karsilah ada? Ibu Dewi? Ibu Dewi Karsilah? Halo Ibu? ya oh oke ini Bu ya besok mungkin open camp ya Bu open camp atau ininya disiapkan ya kalau sekarang sih gak apa-apa Bu gak buka video gak masalah tapi ujian besok diupayakan open camp ya Bu Ibu di TK 2 A ya? ya oke ini nanti akan muncul layar Bu Bu Yulia C TK 2 belum ketemu gak Pak Kabur? belum ini Pak masih minta saran teman-teman yang di TK 1 dan TK 2 oke tapi kayaknya ada yang juga sudah bisa Pak TK 1 tapi Cuma Bu yang TK 1 yang sudah bisa tadi Bu bisa share screen gitu Bu mungkin ini bisa share screen nanti ini saya pakai HP Pak oh ya 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 mohon besok semua pakai laptop ya Bu ya laptopnya masih di cas Pak bisa dimohon laptopnya sudah dan jaringannya mohon dicari yang stabil di jaringan aman Pak sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bapak mau nanya bapak ini di tempat saya muncul goit sama live meeting itu gimana ya di tengah-tengahnya muncul ini saya sudah bisa saya sudah bisa ganti rinimnya bapak sudah muncul belum bapak mau nanya bapak mau nanya bapak mau nanya pak mohon maaf ini kan saya sudah masuk di 4 titik A titik 2 tapi memang submitnya itu tidak ada 1 2 selamat menikmati 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 ada bunda ada paling bawah oh ini meses nama nama itu seperti punya saya itu enggak ada yang ada sini mungkin ada tulisan bawahnya itu di klik bunda coba bunda kemarin saya itu yang kelihatan enggak ada titik tiga tapi bawah itu kan ada tulisan itu dengan klik Hai ini mesas aja terus pesan enggak ada lagi Bunda saya tadi juga begitu saya keluar live Iya keluar dulu pernah di Zoom jangan lewat link Bu jawab jangan lewat link itu tapi masuk ke aplikasi Zoom ini saya juga masuk di Zoom nama saya sudah ganti lah ini mau nyantumkan kelompok ini loh nggak bisa ini caranya gimana kayak itu kan kalau masuk pertama Zoom itu kan diminta ID dulu dibawahnya kita minim begitu Bu kalau yang masuk Zoom jadi enggak masuk link kita masuk dari aplikasi Zoom saya tapi begitu terus bisa berarti enggak ditulis nama ya ditulis kelompok dulu baru nama gitu ngeh nama spasi kelompok sepak eh spasi kelas tk2 spasi kelompok Bunda tapi itu tinduknya gitu gimana diulang pun gimana pun diulang nama spasi tk2 misalnya ya terus tetapi lagi kelompok apa misalnya saya lupiah spasi tk2 spasi C begitu Bunda Oh oke jadi akhirnya kita keluar dulu gitu oke maksudnya lewat Zoom jangan lewat ini tadi lewat Zoom tapi enggak enggak lupa enggak ditulis terus kelompoknya yang mana ya maksudnya tak coba dulu iya ini Bunda ini saya di masuk di empat titik A uji kompre itu yang kelompok dua sudah masuk tapi kok enggak centang ya tapi kelompok tiganya centang Halo Halo Pak Gafur tadi dijelaskan dunilah tidak semua bisa terbuka memang jadi solusinya kita kirim lewat Google Drive tadi begitu Pak Yudit menyampaikan Oh saya baru masuk mungkin enggak kebaik enggak aneh belum menyimak Oke terima kasih Maaf Halo Bursya ini tak liat di partisipan ini teman-teman ini kalau kasih rinim itu kelompok dulu terus tk1 atau tk2 baru nama yang benar gimana ya eh apa-apa pun sesuai itu kelompok tk1 atau tk2 terlalu nama Oke ngomong ya masuk ke room Iya oke makasih Pak untuk tk1 mohon dicoba ya untuk masukkan di LFS apa sudah bisa tapi sudah saya coba rupanya ngomong tk1 masuk masuk room gitu ya Pak ya yang bener yang mana Bapak untuk rename-nya untuk rename-nya yang mana Bapak yang bener yang bener ya sesuai itu kelompok terus tk1 tk2 nanti dikasih nama lengkap gitu okay Hai nama dulu kelas baru kelompok yang di tk2 yang bisa Pak Yudit tadi itu itu untuk itu Bu yang Google Drive itu kalau yang di-zoom kelompok kelas baru nama kita aduk tk1 Mas udah ada yang bisa masukkan LPB di LMS Bu itu Bapak untuk besok itu Bapak gimana kompresnya itu Bapak komper tetap pakai ini ya Pak TK2B TK apa itu kelompok terus nama gitu dapak namanya ini ini namenya ini Pak tetap seperti ini Bapak kalau untuk TK2 nanti lupa juga sebentar kemungkinan nanti kalau kelompok tetap kelompok yang utama kelompok terus nomor urutnya ujiannya gitu kayaknya biasanya Bu kalau nama lengkap gitu aja atau langsung dikasih nama kelompok terus nama lengkapnya gitu sambil nunggu Pak Yudin Sampun Pak Govor di ruang-ruangan sudah sudah terkendali jadi share screen dengan juga bisa jadi ini main session sekaligus saya infokan Pak Govor Bapak Ibu yang ingin share screen dan terkendala kadang videonya itu nggak ada suara itu simple sebetulnya ketika Ibu Bapak itu share screen itu lupa untuk mencentang ini share sound ini share soundnya ini lupa dicentang langsung padang videonya atau apa YouTube-nya yang di share tanpa mencentang ini sehingga ketika tayang itu nggak keluar suara solusinya share soundnya ini dicentang dulu baru di share gitu itu oke atau boleh dicoba disini yang mau nyoba share screen ya itu kayak ada suara aku udah lumping begitu itu mungkin apa ya Pak mau coba tadi sudah masuk ke otak keluar sendiri oke monggo dicoba disini nggak papa sudah ketemu nggak Pak Govor atau belum nggak yang LM ini belum ya Pak dicoba saya tanya tetap yang sebelumnya ada checklist yang harus diaktifkan Pak saya kirim ke lewat WA Pak ya nanti coba saya ini tapi backupnya tetap Google Drive ya Pak ya ya yang utama Google Drive dulu aja Pak karena besok biar cepat karena besok biar cepat monggo teman-teman yang mau coba share screen biasanya terkendala suaranya nggak keluar mumpung ada Pak Govor dan saya disini karena kita nggak tahu ya materi apa yang akan diuji oleh penguji dosen besok saya sendiri ini Pak gimana ini terus ibu siapa Bu Wiwi iya oke Bu Wiwi kelompok apa Bu kelompok C satu C oh iya itu harusnya C TK1 baru Wiwi gitu Bu saya sudah Pak Yudit tapi nggak apa-apa ya nggak apa-apa iya nggak apa-apa Bu itu cuma format untuk memudahkan saya dan Pak Govor untuk mindah ke breakout aja oke ini contoh Bu Wiwi nggak kelompok C ya Bu ya Bu Wiwi nggak oke coba saya masuk-masukkan dulu sebentar sambil melihat rasanya di breakout room itu kayak apa iya tapi itu rame ya Bu ya besok cuma bertiga ya jadi nggak rame-rame lagi besok cuma tiga personil tiga orang saja di dalam breakout room dua penguji dan ibu sendiri dan bapak sendiri ya berdek kalau sekarang masih isok huyon ya tapi besok ya jadi apa on cam kameranya upayakan on cam jangan ini makanya malam ini disimulasi Pak Govor tadi sudah berinisiatif supaya teman-teman bisa lancar tapi saya kalau nggak bisa lihat teman-teman ya sudah teman-teman apa Bu maksudnya di zoom ini cuma gambar saya sama Panjenengan kok itu ke oh itu view paling view nya yang pojok kanan atas ada kotak-kotak itu pojok kanan zoom atas ada tulisan view itu diganti galeri diganti galeri yaudah udah Wak makasih mas aman TKA2 ruang A kemudian B gulai latus suroyah saya masukkan breakout TKA1 B TKA2 A oke buwiwi C buwiwi ruang C busulut B oke yang lain belum terinim nggak apa-apa diupayakan besok biar seragam semua biar enak itu saya sudah Pak oke siapa yang mau mencoba share screen sambil ini menunggu teman-teman di breakout room nah ini sudah sudah semua ini saya belum Pak belum di rename Pak Ibu Laili Masurin Pak Ibu Laili Masurin Ibu kalau merename sendiri bisa Bu Maaf Pak ini pakai HP Pak karena tadi mau nyoba lewat laptop ini mau buka LMS mau buka ini jadi bingung Pak keluar masuk Ibu TKA berapa Bu TKA1 TKA2 TKA1 Pak upayakan besok menggunakan laptop atau komputer ya Bu siap siap ibu kelompok apa Bu kelompok B Pak kelompok A kelompok B baik silahkan masuk di kelompok breakout kelompok B Bu nah Halu juga belum Pak Bu Eti enggak TKA pakai HP juga ya Bu ya saya untuk saat ini pakai HP Pak enggak boleh kelompok apa Bu Bu Eti TKA2 kelompok C TKA2 kelompok C enggak silahkan sudah masuk breakout room Pak saya juga belum Pak Pak saya juga belum Pak saya ini HP masuknya Pak semua ya Pak saya juga pakai HP caranya masuknya Pak bentar Sinten Bu Sinten ini siapa dulu Bu Lutvia Bu Lutvia kelompok TKA apa kelompok apa B kelompok B TKAB kelompok B TKA2 Bu TKA2 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 Bu Lutvia sebentar kelompok B oke Sampun itu itu ada tombol di klik aja Bu oke Sinten lagi siapa mau nyoba saya Pak Bu Eni enggak Bu Eni di mana kelompok 1 kelompok 1 A oke nah itu ada Bu di klik oke Sampun enggak oke sudah semua ini yang lain kayaknya sudah Pak Kofur ini ya kita sampai jam 9 kurang 1.4 ya Pak sampai teman-teman mungkin sudah ini semua Pak paham oh masih ada yang belum masuk Pak Kofur saya Bu masih saya Pak Bu Nilu dari kelompok TKA1 ya 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 kelompok B kelompok B baik sebentar Bu Bu Nilu Bu Nilu pakai HP ya Bu sekarang Bu iya iya Pak iya besok pakai laptop ya Bu iya Pak kelompok B baik klik out Bu Nilu saya Pak akan muncul Bu Bu Nilu akan muncul di HP nya tinggal di klik saja jadi silahkan Bu siapa saya Bu Novi Bu Novi Dia Bu Novi Dia Bu Novi Dia TK 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 TK1B 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 silahkan langsung masuk Bu gimana Pak di klik itu iya itu ada masuk itu kan ibu pakai HP tinggal klik aja mana Pak yang di klik oh Bu Novi TKB kan Bu kompok B nah itu di klik Bu oke ampun sudah insyaallah sudah paham semua saya Pak saya Pak wah ini saya nggak Bu Oppo umum iya iya ini pakai HP Bu soalnya iya ibu ibu kelompok apa Bu kelompok C TK2 kelompok B eh C ya Bu oke besok pakai laptop ya Bu iya iya saya Pak Yudin saya Yudin halo bentar bentar ibu atas nama Siti Aisha sudah belum Pak Siti Aisha belum di rename namanya oh rename nya lihat mana Pak ini sudah ya Pak ini pakai HP atau pakai laptop Bu pakai laptop rename nya tinggal di tiga kiri maaf ada tiga titik di nama ibu itu iya sudah sudah kemudian klik rename Bu iya ini sudah nama saya Pak formatnya ini Bu kelompoknya kemudian kemudian Pak itu kelompok kemudian kelasnya TK2 atau TK1 baru nama Siti Aisha gitu Budwi enggak saya masukkan Budwi Budwi sampun enggak Pak Budwi sampun enggak Pak Budwi sampun namanya sekarang coba Bu ibu pakai HP ini soalnya sudah pakai HP ini soalnya ya sudah itu Pak bukan maksud saya besok kalau bisa pakai laptop ya Bu nge laptopnya enggak bisa Pak masih mid tadi kan di kelas C oh nge nge oh baru baru selesai baik 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 ibu 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 Bu Nurul sudah masuk breakout ya tadi ya? Belum? Belum masuk breakout ya Bu? Ini pakai HP ya Bu? Pakai laptop. Oh pakai laptop. Dicoba kamera dan lainnya Bu ya. Nanti di breakout. Kameranya sudah. Pak Yudit. Saya Pak yang TKB belum masuk ke bawah itu Pak. Baik Bu. Oke. Pak tadi saya keluar masuk lagi nih Pak. Kelompok B TK1 enggak? Bu Laili. Bu Laili kelompok B. Ruang B berarti TK1. Enggak. Enggak ampun. B Bunaning. Bunaning enggak saya masukkan enggak? Bunaning. AFK ini Bunaning. Saya sudah ya Pak. Bu Umi Solika. Bu Umi Solika. Bu Umi Solika. Ini enggak diri nih Bu. Bu Umi. Loh. Iya Pak. Oh maaf-maaf ada dua Bu. Bu Umi-nya ada dua ini. Ini ada Bu Umi dan Bu Umi di layar saya. Iya. Yang kelompok A, TK2, Umi Solika itu yang di laptop Pak. Oh baik. Laptopnya ada kendala kamera Bu atau bagaimana? Saya tutup lagi. Oh enggak. Enggak maksud saya kok ada dua nama begitu di Zoom. Yang satunya ini Pak. Di mana? Di HP. Nanti saya matiin. Oh enggak nih. Maksud saya besok kalau bisa satu alat saja supaya memudahkan Ibu. Oh. Bu Umi berarti TK. Maaf. Kelompok A. Ini saya masukkan ya Bu. Iya. Ada di layar muncul? Sudah muncul? Belum. Belum. Ini Bu, sudah muncul? Nah, sudah. Monggo siapa lagi yang mau coba masuk breakout? Saya tadi sudah masuk grup C. Saya terpental. Terus ini saya mau masuk ke grup C bagaimana ya? Oh kalau itu Bu Ida enggak? Bu Ida berarti? Tadi saya sudah ringan. C ya Bu Ida enggak? Enggak. Oke. 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 Mas, ya apa ini mas? Mas, ingin mama enggak bisa mas. Ini mau kan masuk. Assalamualaikum Pak Yudit. Iya Bu, bagaimana? Ini saya warti dari TK2B. Apakah nama saya sudah betul Pak? Iya Bu, nama kelompoknya dulu. Tapi enggak apa-apa Bu. Jadi B TK2 warti. Begitu. Enggak apa-apa Bu. Tapi Bu. Enggak apa-apa. Ini Bu saya masukkan enggak? Saya masukkan ke ruang breakout B enggak, Bu. Oke Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Buarti. Oke. Silahkan. Oke. Oke, siapa lagi teman-teman? Pak. Saya tadi, Bu Dui. Bu Dui. Oh iya, ini sudah C. Oke. Tadi saya masuk ke TK1 enggak, Pak? C TK1. Saya live dari itu. Enggak apa-apa Bu. Memang C-nya kebetulan TK2 enggak ada. Enggak apa-apa Bu. Memang breakout-nya campur semua. Oh, makan makanan enggak enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting Ibu sudah pernah masuk breakout. Nanti kurang lebih seperti itu. Cuma isinya hanya penguji. Jadi penguji satu dan penguji dua saja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi saya bisa kipulau, Bu. Dan tidak kopi dulu terus buka. Aku baru buka kongre. Ini saya. Saya masukkan situ. Ini saya yang di HP dimatikan dulu apa. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Dimatikan tidak apa-apa. Aku tanya. Kan ini sudah join di kelas. Tidak apa ya. Itu secara akhirnya. Tak kopi. Ya dimatikan tidak apa-apa, Bu. Boleh. Sebenarnya kita akhiri, Bu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 begitu yang ini bu uji komprehensif ini ini adakan komprehensif dosen satu komprehensif dosen dua nah ini yang upload di Google Drive iya Pak ini sudah saya buka yang untuk uji komprehensif dosen satu tuh 4 titik A2 Pak ini diisi sesuai dengan RPP yang kita unggah nggak Pak Nge RPP 1 untuk dosen satu RPP 2 untuk dosen dua begitu juga kalau ada revisi silahkan ditulis revisinya kalau ada revisi ini saya coba saya upload Pak Nge ibu bapak ya selamat beristirahat saya doakan dan Pak Govor lancar untuk es buk hari semoga sukses tidak ada mengulang ya dan diberi kelancaran besok prosesnya halo yang 3D titik 4 itu apa Pak uploadan apa Pak 3D titik 4 3D titik 4 kan yang hari ini Bu iya kalau saya nggak salah ya iya itu yang harus upload di drive juga tak Pak enggak enggak Bu yang di drive itu yang yang di drive itu RPP 1 sama RPP 2 Bu yang belum dibuat RPP 1 RPP 2 yang belum dibuat per teaching itu loh kayak Bu Suratmi kan yang dibuat per teaching kan RPP 2 jadi yang di upload di drive itu RPP 1 sama RPP 3 Bu Suratmi mana Bu Suratmi berarti itu nanti apa dijadikan satu bentuk PDF atau gimana bisa terpisah ya Bu ya kan kalau di drive nya di kelompok maaf TK2 itu sudah saya pisah RPP 1 RPP 2 begitu RPP revisi 3 begitu dibuka dulu Bu Google Drive nya untuk TK2 ya kalau TK1 nanti ya lagi Pak diulangi lagi Pak kok bingung Pak saya Pak 3D titik di 4 tadi saya unggai yang RPP 2 sama RPP 3 Pak ya enggak apa-apa Ibu gini aja apapun lagi kita fokus untuk besok saja Bu ya jadi dimasukkan di Google Drive dulu saja supaya dosen-dosen bahan-bahannya sudah bisa terkirim paling tidak malam ini berarti yang di LMS tidak usah di upload dulu Pak Yudit ya kalau memang kan tadi ada yang enggak bisa di upload di LMS ada yang terkendala begitu nah itu diabaikan dulu enggak apa-apa Bu saya dan Pak Gover sedang mencari solusinya itu kalau yang sudah ter upload dan salah bagaimana diabeikan dulu Bu yang penting di Google Drive nya itu nama Ibu RPP nya sudah ada semua iya cara nge-uploadnya di Google Drive Pak diulang Pak iya cara nge-upload di Google Drive TK2 ya ini ya TK2 atau TK1 iya Pak enggak kebagian tadi saya habis Google Meet Pak kalau di Google Drive kan linknya itu terus buka plus atasnya habis itu nanti disitu kan ada upload file nah itu nanti disitu upload nanti kan masuk ke punya kita apa kayak kalau di flash disk ya nanti cari disitu terus itu bisa di upload kalian di Google Drive upload file dimana ya kok sayangnya ulangi Bu ulangi Bu tanda plus atasnya oh yang baru bu mungkin enggak enggak dibagi linknya mungkin kelompok sebelah itu enggak dikasih linknya mungkin bentar bentar nah ini sudah ya ini loh plus ibu loh tanda plus ibu tanda plus ibu oh ya ini plus ibu ini file upload kemudian apa yang akan ibu upload disini ya ya seperti itu ya seperti apa mau di upload baru terus upload RPP 1 ini saya ini contoh saya mau upload ini Bu ya saya klik kemudian saya upload nah ini nanti akan ada ini muncul nanti saya jadwal ujian komprehensif angkatan 3 TK2 nah sudah terus dipindah ya Pak ke disini aja Bu enggak apa-apa nanti saya bantu pindahkan yang penting ini new file upload kemudian nanti saya bantu pindahkan kalau ibu bisa memindahkan sendiri jadi enggak apa-apa tapi kalau sudah begini nanti saya akan pindahkan Kak Bu Nonail ini saya akan pindahkan nanti itu masuk di anu apa chrome nya itu masuk di google apa itu sih google um atau apa google pribadi itu Bapak pribadi emailnya emailnya pakai email jenengan tapi itu kan langsung otomatis terlink ke google draft nya itu tapi ini punya eh Pak Bokur ya Pak Bokur gitu loh Bu nanti terupload otomatis kok Bu yang penting file nya secara nama atau format nya terbaca begitu itu aja nanti google drive aja ya kita sepakati ya kalau yang sudah terlanjur atau kalau yang sudah terlanjur ataupun salah upload diabaikan dulu sementara waktu sambil menunggu Pak Bokur ada solusi dari teman-teman Bapak kayaknya ini banyak yang belum upload loh ini banyak yang belum upload baik di google drive maupun di google siapa siapa waktu sampai jam berapa gitu loh iya jangan jam 9 Bapak terlalu soalnya masalahnya masih revisi ini 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 sebetulnya kami akan melaporkannya itu ya malam ini akan di share ke materi itu di dosen-dosen gitu sehingga besok pagi sudah materi itu sudah ada di meja dosen masing-masing tapi in case atau jaga-jaga kalau hari ini belum bisa semaksimalnya itu sebelum ibu tampil deh atau Bapak tampil gitu ya Pak ini yang saya lihat ini masih baru 5 loh yang upload masih baru 5 termasuk saya ini Enci monggo segera disegerakan saja kalau yang di LMS itu tunggu bisa di uploadnya atau sekarang sudah bisa nah ini 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 masih dicari Pak Supardi oke kalau sudah bisa monggo tapi kalau masih ada besitin belum upload yang di Google Drive ya besitin belum ya belum oke gitu enggak kalau sudah bisa monggo kalau belum bisa maka Google Drive aja pasti bisa Google Drive-nya oke Sampun G Bapak Ibu biar segera bisa istirahat ini semua yang kebagaian jam 7 kasian oke yang mau ini melihat bisa lihat di streamingnya YouTube itu mau lihat seperti apa Pak Gover tadi simulasi dan lain-lain bisa diputar ulang di streaming YouTube nanti ada di share di WhatsApp oke Pak Tenun Ibu Bapak mohon maaf terima kasih juga sukses untuk besok semua amin 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 semangat Ibu-Ibu semangat semuanya semangat Pak Parti semangat Pak Parti semangat Pak Parti semangat Pak Parti semangat ketemu Pak Parti sayonara assalamualaikum warahmatulloh waalaikumsalam terima kasih terima kasih